Brooks Running berharap penjualan sepatunya meningkat meskipun pandemi mengganggu pasokan bahan dasarnya. Sepatu lari Brooks Running adalah unit bisnis dari perusahaan Berkshire Hathaway milik Warren Buffett, tekadnya meningkatkan pendapatan lebih dari tiga kali lipat selama sepuluh tahun ke depan, sekalipun dampak pandemi masih belum jelas akibatnya. Jim Weber, 62 tahun, yang telah memimpin Brooks sejak 2001, mengatakan manajemen Berkshire memberinya kebebasan untuk merencanakan bisnis jangka panjang. Dia juga mengumumkan Brooks telah menghindari pemotongan biaya dan PHK ketika wabah COVID-19 pada pabriknya di Vietnam, meskipun dengan konsekuensi menghentikan 45 persen produksi selama tiga bulan. Logikanya, akan semakin banyak orang berolahraga di luar ruangan karena pandemi agar lebih aman dari penularan virus. Prestasi Brooks pada tahun 2021 yang berkantor di Seattle telah meningkatkan pendapatan sebesar 31 persen menjadi 1,1 miliar dolar dan menjual sepatu 25 persen lebih banyak dari tahun sebelumnya berkat sepatu gos dan adrenalin GTS yang keren banget. Weber juga mengatakan Brooks akan ekspansi lebih lanjut ke Eropa, di mana dia yakin penjualan bisa berlipat ganda pada tahun 2025. Brooks juga berencana untuk memperkenalkan teknologi berbasis nitrogen yang disuntikan ke dalam sol sepatunya. Meskipun harga jual sepatunya menjadi lebih mahal sedikit, namun lebih ringan dan lebih nyaman digunakan. Setiap pelari layak mendapatkan teknologi yang lebih mantap. Weber mengatakan gangguan karena pandemi menyebabkan biaya pengiriman lebih tinggi dan lebih lama untuk pengiriman sepatu dari pabrik ke pusat distribusi di Amerika. Brooks berencana memindahkan sebagian produksinya ke Indonesia dalam dua tahun ke depan, namun tetap mempertahankan mayoritas produksinya di Vietnam. Virus itu bersama kita, kata Weber. Kita harus hidup dengan itu.